Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan memberikan tutorial cara penginsalan di EJF 2019 plus seperti ini bagi yang kesulitan bisa mengikuti tutorial dari kami nah ini untuk perangkatnya seperti ini kita akan langsung praktekkan bagaimana caranya untuk menginstal supaya nanti terdeteksi di laptop atau di PC oke sahabat kita langsung saja untuk tutorial kali ini kita lanjut oke dan disini sudah saya siapkan laptopnya untuk penginstalan driver untuk EJF 2019 seperti ini oke sahabat langkah selanjutnya kita persiapkan dulu laptopnya dan sebelumnya jangan ditancap dulu untuk EJF ini seperti ini jangan ditancap dulu nanti sahabat bisa menyiapkan dulu untuk softwarenya disini sudah kita siapkan EJF 2019 dan disini berbentuk RAR ya kita ekstrak dulu nah jika sudah di ekstrak seperti ini sahabat langsung klik aja disini oke oke sahabat kita lanjut setelah terbuka dengan softwarenya kita langsung klik aja double klik nah seperti ini sudah muncul dan langkah selanjutnya sahabat bisa mencolokkan USB ini ya nah supaya terdeteksi kita tunggu aja disini menginstal driver nah disini masih X ya jadi belum terdeteksi jadi sahabat langkah selanjutnya supaya bisa terdeteksi sahabat bisa langsung menuju ke nah disini masih no connected ya nah disini di bawah sini bisa dilihat nah disini masih no connect berarti ini drivernya belum terpasang nah langkah selanjutnya sahabat bisa kita menuju ke my computer nah disini manage nah disini ambil database manager nah kita lihat ke bawah nah disini di order database disini ada di paling bawah ada win usb com ya nah disini sahabat bisa klik klik kanan kita kita ambil properties kemudian kita ambil driver nah disini untuk drivernya sahabat bisa update driver ya disini nah tinggal klik nah disini kan ada yang otomatis dan ada yang manualnya nah kita ambil yang manual saja browse my computer for the driver software ya nah disini kita arahkan ke driver tadi ya ajf tadi nah disini di browser kita ambil dulu disini di lokal my disk ya tergantung sahabat bisa menyimpannya dimana ya nah kebetulan saya disini menyimpannya disini di file di disd ya nah disini ajf 2019 nah disini ada driver ya paling bawah klik aja lanjutnya klik ok kemudian setelah tampil seperti ini sahabat bisa langsung klik next nah ini sudah sukses ya jadi untuk menginstall driver ini ini tidak perlu dicolokkan dulu untuk ajf nya nah jika sudah window has successfully update your driver software berarti sudah bisa digunakan ya disini sudah tampil winusb.com ya ya sudah itu klik close dan juga disini close nah kemudian selanjutnya setelah menginstall kita langsung colokkan lagi ke bagian port usb nah kita lihat disini ya nah menginstall ya successfully ya that is driver software installer successfully ya nah disini juga sudah tampil winusb.com nah sesudah itu sahabat langsung menuju ke software nya kita coba nah disini sudah ada tulisan ready ya di luas ini sudah ada tulisan ready berarti sudah sukses selanjutnya selanjutnya sahabat bisa coba memasukkan data seperti ini datanya dimasukkan nah disini sudah seperti ini datanya kita langsung dimasukkan yang paling atas ya yang paling atas ini jadi jangan terbalik titiknya seperti ini titiknya ada di atas kemudian di klip nah untuk sahabat jika sudah terkonek seperti ini sudah terpasang jadi sahabat bisa langsung coba di tes disini ya nah jika sudah seperti ini sahabat nah jika sudah seperti ini sahabat untuk mencari pengeplesan nya kita tinggal di hapus dulu ya nah di hapus dulu disini ada tulisan rs untuk menghapus file yang ada di memori tersebut ya nah selanjutnya bisa di read ya apakah datanya masih terisi atau belum nah jika sudah berjalan seperti ini berarti sudah normal ya untuk penginstalan dengan SZF 2019 plus ini nah berarti masih ada isi ya nah sudah terdeteksi ya nah untuk cara menghapusnya bisa menggunakan rs seperti ini dan untuk memasukkan file hampir sama ya seperti di CH341 bisa menghapus bisa memasukkan data membaca dulu memasukkan data nah write ini untuk memasukkan data ya nah setelah itu kalau datanya sudah masuk bisa di verifikasi ya nah mungkin caranya seperti tadi ya dan untuk menampilkan EJF 2019 ini di layar depan ya atau di desktop nah di layar desktop seperti ini sahabat bisa langsung klik di EJF 2019 ini klik kanan kemudian sahabat bisa send to desktop kreatif shortcut ya nah ini untuk mempermudah ya nah disini sudah terlihat ya nah kalau misalkan sahabat mau membuka bisa langsung double klik disini dan akan langsung tertuju ya nah seperti itu ya sahabat semoga bisa membantu untuk yang merasa kesulitan saat instalasi EJF 2019 please ya oke sahabat terima kasih selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh